Intro Presiden Rusia Vladimir Putin memberi ancaman serius kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat sekutu Israel Ancaman tersebut dikeluarkan lantaran Amerika Serikat dan negara barat lainnya terus mencampuri Perang Rusia-Ukraina serta membantu invasi Israel di Gaza Oleh sebab itu Putin mengancam akan meluncurkan nuklir Rusia secara langsung ke Amerika Serikat dan negara-negara barat yang turut ikut campur dalam konflik Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Perang Dingin sudah dimulai Hal itu lantaran Amerika Serikat dan negara barat lainnya terus menerus membantu Ukraina serta Israel Oleh sebab itu Putin mengancam Rusia akan meluncurkan nuklir secara langsung ke Amerika Serikat dan negara barat jika terus membantu kedua negara tersebut Dikutip dari The Moscow Times via Tribunews Hal itu disampaikan Putin dalam parade Angkatan Laut Rusia pada minggu 28 Juli 2024 lalu Putin mengancam nuklir jarak menengah milik Rusia akan diluncurkan ke Amerika Serikat Hal ini akan terjadi jika Washington mengonfirmasi niatnya untuk menyebarkan rudal ke negara sekutunya Menurut Putin, jika Amerika Serikat mengirim rudal ke sekutu maka Rusia akan mengambil langkah-langkah serupa Tidak hanya menyerang Amerika Serikat dengan nuklir namun Moskow akan mengirim amunisi dan senjata ke negara sekutunya Dalam pidatonya, Putin menyebut Rusia sedang mengembangkan sejumlah sistem rudal jarak menengah yang disinyalir sudah mencapai tahap akhir Putin mengklaim rudal berkekuatan nuklir itu memiliki kemampuan jarak tempuh mulai dari 500 km hingga 5.500 km Demikian informasi terkini Syedara Lalun Saksikan terus beragam informasi lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun serampenyes.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!